Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channelku, Fair Andini Hari ini, video kali ini Aku hanya ingin bercerita Bagaimana cara Aku memperbanyak tanaman kuping gajahku Aku tidak tahu ini jenisnya Apa kristalinum atau apa Cuman memang Tanaman ini wajib kita punyai Karena memang perawatannya mudah Memperbanyaknya juga mudah Dan juga eksotik ya Cantik sekali Saya punya kuping gajah pertama kali dari ayah saya Tapi kondisinya Dia tidak baik Makanya perlu untuk saya untuk mereporting Waktu itu Tapi saya juga memutuskan untuk memperbanyak Untuk mencacah Walaupun itu pertama kali dalam kehidupan saya Saya mencoba aksi nekat saja Tapi tentu saja tetap belajar Sebelumnya Namun ternyata mudah Oh iya sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like juga Komen ya Supaya channel saya terbangun Waktu itu saya Mencacah menjadi tiga bagian Teman-teman Yang pertama adalah pucuk Tetap dengan ada akarnya Dan saya tanam kembali Lalu yang kedua Saya Cacah si batang menjadi dua bagian Dan ini sisanya teman-teman Saya bingung harus saya apakan ini Mungkin saya biarkan dia tetap hidup Karena ternyata lama-lama dia muncul juga Notes Notes adalah titik-titik dimana Daun atau tunas atau akar muncul ya teman-teman Jadi langkah pertama adalah setelah kalian mencacah Kalian siapkan media tanam yang menurut kalian baik Disesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat teman-teman tinggal Waktu itu saya menggunakan campuran tanah Sekam dan Pupuk kandang Saya tanam kembali Lalu siram Tentu saja sampai poros Supaya tidak menggenang Lalu langsung tempatkan di tempat yang teduh Sampai dia mengeluarkan daun Sampai dia mengeluarkan daun Dia akan muncul Note seperti ini Titik tumbuh daun Sekitar 3 minggu sampai 1 bulan Waktu itu pengalaman saya seperti itu Tapi ingat teman-teman Tempatkanlah di tempat yang teduh Dan siramlah secara berkala Kalau masih basah jangan Nah mendekati kering Lalu disiram Ini dia teman-teman Yang berhasil saya dokumentasi ya Saya videokan waktu itu Saya lagi perkenalkan Dia setiap pagi Dengan siram matahari pagi yang lembut dan hangat Supaya juga terjadi Fotosintesis ya Di dalam daunnya Entahlah itu Saya bukan alinya Tapi ini sangat-sangat cantik Dan saya sangat-sangat senang Ya inilah Cara pemula Yang berhasil Alhamdulillah Dan ingin saya bagi Seperti dengan teman-teman Setiap hari saya keluarkan Dan saya pandangi aja Karena ini Dibikin saya Saya bahagia Bahagia sekali Tetap selalu Lakukan penyiraman Dan kalau kalian mau Bisa dikasih vitamin juga Lalu dikasih pupuk juga Waktu itu saya kasih NPK Ya NPK biru sedikit Saya jadi ujung potnya Cantik kan Ini dia teman-teman Si kembar yang tadi Masih kecil Sekarang sudah besar Remaja mungkin ya Lakukan penyiraman berkala Kalau saya Saya suka sekali hobi malah Menyemprotkan vitamin B1 ke daunnya Sehingga Kelihatan sekali Segar Dan urat-uratnya juga terpampang Nyata Selain melakukan penyiraman Teman-teman juga harus menjemurnya Di siran matahari pagi Kuping gajah yang saya ini Tidak suka terlalu panas ya teman-teman Jadi Hanya matahari pagi yang hangat Sampai jam 10 11 Itu masih bisa Terima kasih teman-teman Sudah menonton Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga Untuk teman-teman yang masih pemula Seperti saya Kalau punya tanaman Kuping gajah Bisa loh Diperbanyak Jangan lupa subscribe Like Juga komen ya Supaya channel saya terbangun Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa